Hai sahabat Mamiya, welcome back to Mamiya Daily Channel Kali ini kita akan pelajari tentang Televisi analog dan televisi digital Televisi digital atau DTV adalah jenis televisi yang menggunakan modulasi digital dan sistem kompresi untuk menyiarkan sinyal gambar, suara, dan data ke posawat televisi Modulasi itu sendiri adalah proses perubahan suatu gelombang periodik sehingga menjadikan suatu sinyal mampu membawa suatu informasi Dengan proses modulasi, suatu informasi biasanya berfrekuensi rendah bisa dimasukkan ke dalam suatu gelombang pembawa biasanya berupa gelombang sinus berfrekuensi tinggi Peralatan untuk melaksanakan proses modulasi disebut modulator sedangkan peralatan untuk memperoleh informasi awal yaitu kebalikan dari proses modulasi disebut demodulator dan peralatan yang melaksanakan kedua proses tersebut disebut modem Televisi digital merupakan alat yang digunakan untuk menangkap siaran TV digital Perkembangan dari sistem siaran analog ke digital yang mengubah informasi menjadi sinyal digital berbentuk bit data seperti komputer Pemicu perkembangan televisi digital ini didorong oleh beberapa faktor yaitu faktor perubahan lingkungan eksternal dan perkembangan teknologi Yang pertama faktor perubahan lingkungan eksternal yaitu pasar televisi analog yang sudah mulai ditinggalkan kurang diminati atau jenuh dan adanya suatu kompetisi atau saingan dengan sistem penyiaran satelit dan kabel Faktor perkembangan teknologi yaitu teknologi pemprosesan sinyal digital teknologi transmisi digital, teknologi semikonduktor, teknologi peralatan yang beresolusi tinggi Sedikit tentang TV analog Televisi analog mengkodekan informasi gambar dengan melukaryasikan voltase dan atau frekuensi dari sinyal Sistem yang digunakan dalam televisi analog adalah NTSC atau National Television System Committee PAL dan SEKAM Sejarah penemuan televisi Televisi adalah sebuah temuan masal karena merupakan perpaduan dari beberapa hasil penemuan sebelumnya yang diterus berkembang dari tahun ke tahun Televisi beratau dari tata tele sama dengan jauh dan vision artinya adalah tampak Jadi televisi berarti tampak atau dapat melihat dari jarak jauh Penemuan televisi melibatkan banyak pihak Namun tidak dapat dipisahkan dari penemu dasar tentang gelombang elektromagnet yaitu Joseph Henry dan Michelle Faraday pada tahun 1831 Berikut para penemu yang terlibat dalam penemuan masal tersebut baik perorangan maupun badan usaha adalah Pada tahun 1876 George Carey menciptakan selenium kamera yang digambarkan dapat membuat seseorang melihat gelombang listrik Belakangan Agent Goldstein menyebut tambahkan gelombang sinar dalam tabung hampa itu dinamakan sebagai sinar katoda Pada tahun 1884 Paul Nichol, ilmuwan Jerman berhasil mengirim gambar elektronik menggunakan ketingan logam yang disebut teleskop elektrik dengan resolusi 18 garis Pada tahun 1888 Friedrich Reinrich Dier, ahli botani Austria menemukan cairan kristal atau liquid kristal yang telah menjadi bahan baku pembuatan LCD namun LCD baru dikembangkan sebagai layar 60 tahun kemudian Tahun 1897 tabung sinar katoda atau CRT pertama dikitakan ilmuwan Jerman Carol Ferdinand Brown yang membuat CRT dengan layar berbendar bila terkena sinar inilah yang menjadi dasar televisi layar tabung dan pada tahun 1900 istilah televisi pertama kali dikemukakan Konstantin Berskil dari Rusia pada acara International Congress of Electricity yang pertama dalam pameran teknologi dunia di Paris dan pada tahun 1907 Campbell Swinton dan Boris Rosing dalam percobaan terpisah menggunakan sinar katoda untuk mengirim gambar Tahun 1927 Piloti Farnsworth ilmuwan asal Utah, Amerika Serikat mengembangkan televisi modern pertama saat berusia 21 tahun gagasannya tentang image di sektor YouTube menjadi dasar kerja televisi pada tahun 1929 Vladimir Zorykin dari Rusia menyempurnakan tabung katoda yang dinamakan Kinescope kemuannya mengembangkan teknologi yang dimiliki CRT tahun 1940 Peter Goldmark menciptakan televisi warna dengan resolusi mencapai 343 gadis tahun 1958 sebuah karya tulis ilmiah pertama tentang LCD sebagai tampilan dikemukakan Dr. Glenn Brown tahun 1964 prototype sel tunggal display televisi plasma pertama kali diciptakan Donald Bittger dan James Slotow langkah ini kelanjutkan Larry Weber tahun 1967 James Ferguson menemukan teknik twist nemetik layar LCD yang lebih praktis 1968 layar LCD pertama kali diperkenalkan lembaga RCA yang dipimpin George Hale Mayer 1975 Larry Weber dari Universitas Ilionis mulai merancang layar plasma berwarna 1979 para ilmuwan dari perusahaan Kodak berhasil menciptakan tampilan jenis baru Organic Light Emitting Diode atau OLED sejak itu mereka terus mengembangkan jenis televisi OLED sementara itu Walter Speer dan Peter Lee Comber membuat display warna LCD dari bahan thin film transfer yang ringan tahun 1981 stasiun televisi Jepang NHK mendemonstrasikan teknologi HD TV dengan resolusi mencapai 1125 garis tahun 1987 Kodak mematenkan temuan OLED sebagai peralatan display pertama kali pada tahun 1995 setelah puluhan tahun melakukan penelitian akhirnya proyek layar plasma Larry Weber selesai ia berhasil menciptakan layar plasma yang lebih stabil dan cemerlang Larry Weber kemudian mengadakan riset dengan investasi senilai 26 juta dolar Amerika Serikat dari perusahaan Matsushita Dekade 2000 masing-masing jenis teknologi layar semakin disempurnakan baik LCD, plasma, maupun CRT terus mengeluarkan produk terakhir yang lebih sempurna dari sebelumnya sekarang kita masuk pada perbedaan televisi analog dengan televisi digital yang pertama dari segi sinyal sinyal analog dan juga sinyal digital itu merupakan sebuah bagian yang terdapat di dalam komunikasi data komunikasi data tersebut merupakan satu bagian dari jaringan yang ada dalam konflikter salah satu perbedaan yang sangat jelas dari sinyal analog dan sinyal digital adalah dari segi bentuknya sinyal analog memiliki bentuk yang menyerupai sebuah gelombang sedangkan sinyal digital itu sendiri memiliki bentuk berupa kulsar dan dapat mengalami perubahan secara tiba-tiba yang kedua adalah kualitas gambar dan suara siaran televisi digital teresterial menjadikan gambar dan suara yang jauh lebih stabil dan resolusi lebih tajam ketimbang analog hal ini dimungkinkan oleh penggunaan sistem orthogonal frequency division multiplexing atau OFDM yang mampu mengatasi efek lintas jamak atau multipad pada sistem analog efek lintasan jamak menimbulkan echo atau gaung yang berakibat menunjukkan gambar ganda atau seakan ada bayangan penyiaran televisi digital menawarkan kualitas gambar yang sama dengan kualitas DVD bahkan stasiun-stasiun televisi dapat memancarkan programnya dalam format 16 banding 9 atau layar lebar dengan standar definition atau SD maupun high definition atau HD kualitas suara pun mampu mencapai kualitas CD stereo bahkan stasiun televisi dapat memancarkan suara dengan serial music yang selanjutnya adalah ketahan perubahan lingkungan siaran televisi digital terestrial memiliki ketahanan terhadap perubahan lingkungan yang terjadi karena pergerakan pesawat penerima atau untuk penerimaan mobile TV misalnya di kenderaan yang bergerak sehingga tidak terjadi gambar bergoyang atau berubah-ubah kualitasnya seperti pada TV analog saat ini selanjutnya adalah tahan terhadap efek interferensi teknologi ini punya ketahanan terhadap efek interferensi derau dan fading serta kemudahannya untuk dilakukan proses perbaikan atau recovery terhadap sinyal yang rusak akibat proses pengiriman atau transmisi sinyal perbaikan akan dilakukan di bagian penerima dengan suatu kode koreksi error atau error correction code tertentu efisiensi spektrum atau kanal teknologi siaran televisi digital lebih efisien dalam pemanfaatan spektrum dibanding siaran televisi analog secara teknis pita spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk siaran televisi analog dapat digunakan untuk penyiaran televisi digital sehingga tidak perlu ada perubahan pita alokasi baik VHF maupun UHF sedangkan lebar pita frekuensi yang digunakan untuk analog dan digital berbanding satu berbanding enam artinya jika pada teknologi analog memerlukan pita selebar delapan MHz untuk satu kanal transmisi maka pada teknologi digital untuk lebar pita frekuensi yang sama dengan teknik multiplex dapat digunakan untuk memancarkan sebanyak enam hingga delapan kanal transmisi sekalus dengan program yang berbeda tentunya ini berarti dalam satu frekuensi dapat digunakan untuk enam siaran yang berbeda ini jauh lebih efisien dibanding dengan siaran analog perbedaan yang paling mendasar antara sistem penyiaran televisi analog dan digital yaitu terletak pada penerimaan gambar lewat pemancar pada sistem analog semakin jauh dari stasiun pemancar televisi sinyal yang akan ditimbulkan akan melemah dan penerimaan gambar dari stasiun menjadi buruk dan berbayang sedangkan pada sistem digital siaran gambar yang jernih akan dapat dinikmati sampai pada titik dimana sinyal tidak dapat diterima lagi pada sistem transmisi pancarannya kebanyakan tv di Indonesia masih menggunakan sistem analog dengan cara memodulasikannya langsung pada frekuensi carrier sedangkan pada sistem digital data gambar atau suara dikodekan dalam mode digital atau diskret baru dipancarkan dampak yang ditimbulkan dari penyiaran tv digital satu dampak positif banyak manfaat yang dapat diperoleh masyarakat dengan beralih ke penyiaran tv digital antara lain kualitas gambar yang lebih halus dan tajam mengurangi efek dopler jika menerima siaran tv dalam kondisi bergerak pengurangan terhadap efek noise dan sinyal digital dapat menampung program siaran dalam satu paket dikarenakan pemakaian bandwidth pada tv digital tidak sebesar tv analog yang kedua adalah dampak negatifnya regulasi bidang penyiaran yang harus kita perbaiki untuk penyesuaian industri pendukung yang harus segera disiapkan baik perangkat maupun kontennya jika kanal tv digital diberikan secara sembarangan kepada pendatang baru selain penyelenggara tv siaran digital terestrial halus membangun sendiri infrastruktur dari nol maka kesempatan bagi penyelenggara tv analog existing seperti televisi Republik Indonesia atau TVRI 5 tv swasta existing dan 5 penyelenggara tv baru untuk berubah jadi tv digital di kemudian hari akan tertutup karena kanal frekuensinya sudah habis dan terakhir standar sasi yang harus segera ditemukan baik untuk perangkat dan teknologi yang akan digunakan kelebihan tv digital kelebihan sinyal digital pada tv digital dibanding analog terletak pada ketahanannya terhadap noise dan kemudahannya untuk diperbaiki atau di penerima dengan kode koreksi error atau error koreksi selain itu keuntungan transmisi digital lainnya adalah less bandwidth karena interference digital channel lebih rendah sehingga beberapa channel bisa dikemas atau didapatkan dan dihemat keuntungan lainnya adalah bahwa sinyal digital bisa dioperasikan dengan daya yang rendah atau less power kualitas penyiaran digital tv digital memiliki hasil siaran dengan kualitas gambar dan warna yang jauh lebih baik dari yang dihasilkan televisi analog sistem televisi digital menghasilkan penyiriman gambar yang jernih yang stabil meski alat penerima siaran berada dalam kondisi bergerak dengan kecepatan tinggi tv digital memiliki kualitas siaran berakurasi dan resolusi tinggi teknologi digital memerlukan kanal siaran dengan laju sangat tinggi mencapai mbps untuk penyiriman informasi berkualitas tinggi manfaat penyiaran digital yang pertama tv digital memungkinkan penyiaran saluran dan layanan yang lebih banyak daripada televisi analog penyelenggara siaran dapat menyiarkan program mereka secara digital dan memberi kesempatan terhadap peluang bisnis dan televisi dengan konten yang lebih kreatif menarik dan bervariasi yang kedua tv digital digunakan untuk siaran interaktif masyarakat dapat membandingkan keunggulan kualitas siaran digital dengan siaran analog serta dapat berinteraksi dengan tv digital selanjutnya siaran televisi digital terestrial dapat diterima oleh sistem penerimaan televisi tidak bergerak maupun sistem penerimaan televisi bergerak kebutuhan daya pacar televisi digital yang lebih kecil menyebabkan siaran dapat diterima dengan baik meski alat penerima siaran bergerak dalam kecepatan tinggi seperti di dalam mobil dan kereta selanjutnya teknologi siaran digital menawarkan integrasi dengan layanan interaktif di mana tv digital memiliki layanan komunikasi dua arah layaknya internet baik sekian dulu pembelajaran kita kali ini tentang tv analog dan tv digital semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini sampai ketemu pada video berikutnya terima kasih